Setelah gagal menggolkan hari tanpa BBM subsidi, Badan Pengendali Hulu Migas kembali mengumumkan gebrakan dalam pengendalian BBM bersubsidi, yakni penggunaan kartu pengendalian BBM bersubsidi atau IBBM. Namun usulan BPH Migas itu menuai kritik sejumlah kalangan karena mengorbankan masyarakat. Menurut pengamat Migas, Kurtubi pengendalian dalam bentuk kartu sama saja dengan pembatasan BBM dalam bentuk kuota. Kurtubi khawatir kegiatan ekonomi rakyat akan terhambat jika rencana itu direalisasi. Sementara BPH Migas mengklaim kartu pengendali BBM diterapkan untuk menghindari jebolnya kuota BBM bersubsidi tahun ini. Karena jika tidak dikendalikan dengan cara seperti itu, konsumsi BBM subsidi tahun ini bisa jebol hingga 53 juta kiloliter. Padahal kuota dalam APBN 2013 hanya sebesar 46 juta kiloliter.